Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait gubernur DKI Jakarta yang beritanya bahwa gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini memberikan penghargaan kepada sebuah diskotik jadi sebuah penghargaan diberikan ke tempat hiburan dan ini juga mendapatkan respon dari masyarakat pertanyaannya adalah apakah benar Anies Baswedan memberikan penghargaan kepada diskotik tersebut ada dua berita teman-teman yang akan kami sampaikan hari ini yang pertama FBI protes keras Anies soal penghargaan diskotik dan isin DWP ini saya ambil dari CNN Indonesia kemudian berita yang kedua adalah Anies copot sementara pejabat yang beri penghargaan koloseum tersebut itulah teman-teman dua berita yang akan kami sampaikan hari ini namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami FBI protes keras Anies Baswedan soal penghargaan diskotik dan isin DWP saya ambil dari CNN Indonesia Front Pembela Islam FBI memprotes keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberikan izin acara Jakarta Warehouse Project atau DWP dan penghargaan pada diskotik koloseum FBI menyarankan Anies Baswedan agar cerdas dan kreatif dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah terutama dalam meningkatkan perekonomian yang halal dan meningkatkan kualitas manusia dalam pernyataan sikapnya FBI menilai DWP adalah acara hiburan yang memberi peluang terjadinya berbagai kegiatan acara tersebut dinilai berpotensi merusak generasi muda karena hanya sekedar pesta pora dan tidak ada manfaatnya anak-anak muda yang ikut serta dalam Jakarta Warehouse Project menurut FBI juga bakal mengenakan pakaian dengan aurat terbuka berpotensi pula mengonsumsi makanan dan minuman yang haram dalam acara tersebut sementara kebijakan memberikan penghargaan pada diskotik dinilai FBI sama sekali tidak berperan dalam membangun karakter masyarakat yang beriman dan bertakwa FBI memprotes keras berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta dengan dua contoh di atas demikian pernyataan tertulis FBI pada hari Minggu 15 Desember 2019 FBI mengingatkan Anis Baswedan bahwa pada 2017 ia didukung oleh umat Islam yang menginginkan perubahan mendasar di ibu kota perubahan itu dari yang hanya mengejar pendapatan daerah yang tinggi pertumbuhan ekonomi, kehidupan glamor menjadi indeks pembangunan yang lebih mengedepankan aspek kehidupan yang religius dan nyaman bagi semua agama karena itu FBI mendesak Anis Baswedan mengkaji ulang dua kebijakan yang ditolak FBI itu yakni memberikan izin DWP dan penghargaan diskotik menurut FBI lebih baik Anis Fokus mengembangkan wisata halal, religi, budaya, sejarah yang juga berpotensial di Jakarta FBI mengingatkan Anis Baswedan bahwa umat Islam DKI Jakarta masih menaruh kepercayaan guna menciptakan ibu kota yang mengedepankan religius sesuai dengan sejarah Jakarta di zaman Fatahillah dan Pitung yang melawan kemaksiatan karenanya FBI menyarankan Anis Baswedan agar berkonsultasi kepada ulama pernyataan sikap FBI tersebut ditandatangani Ketua Umum Ahmad Sobri Lubis dan Sekretaris Umum Munarman diterbitkan oleh FBI pada 15 Desember 2019 di Jakarta Sebelumnya pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Alberto Ali mengatakan DWP 2019 sudah memenuhi aturan yang berlaku menurutnya kewajiban pemerintah adalah memberikan izin kepada penjelenggara yang sudah memenuhi persyaratan kami punya tugas menjalankan peraturan baik perda dan kepada pihak yang mengajukan kami mengizinkan Pemprov DKI akan mengkaji permohonan tersebut bila tidak melanggar hukum berarti izin akan kita berikan kata dia ia menegaskan bahwa pemerintah juga memastikan penjelenggara mentaati peraturan yang berlaku karena itu Alberto menyebut sudah ada aparat dari DKI yang berjaga untuk menertibkan terkait dengan sejumlah penolakan Alberto mengaku Pemprov DKI sudah mempertemukan pihak penyelenggara dengan pihak-pihak yang menolak bagi yang menolak itu kita coba ajak bareng komunikasi dan kita sudah pertemukan di pihak penyelenggara sudah beberapa kali pertemuan katanya sedangkan untuk penghargaan adik karya wisata yang diberikan kepada diskotik koloseum Alberto mengatakan ada tiga alasan pertama karena dedikasi dan karena kinerjanya kemudian karena kontribusi terhadap pariwisata Jakarta ada tim yang menilai itu semua ujarnya menurut Alberto pemberian penghargaan kepada diskotik tidak dilarang menurut peraturan dalam peraturan yang tertulis kata Alberto diskotik adalah salah satu tempat usaha pariwisata kan diatur dalam undang-undang bahwa diskotik masuk salah satu tempat usaha pariwisata kan pariwisata jadikan tidak ada yang ngelarang kata Alberto nah itulah teman-teman terkait protes yang disampaikan oleh FPI kepada Anies Baswedan terkait penghargaan diskotik dan izin DWP ini juga sudah dijawab oleh bagian yang terkait kemudian teman-teman berita yang kedua dari CNN Indonesia Anies copot sementara pejabat yang beri penghargaan koloseum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan inspektorat untuk memberikan sanksi bagi pejabat DKI yang terbukti lalai memberikan penghargaan adik karya wisata ke diskotik koloseum hal ini disampaikan sekda DKI Sefuloh yang melaporkan bahwa nama koloseum menjadi salah satu tempat yang mendapat perhatian khusus terkait narkotika hari ini Pak Gubernur telah perintahkan pada inspektorat agar melakukan pemeriksaan pada jajaran yang terlibat dalam proses penilaian jika terbukti lalai akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kata Sefuloh di balik kota DKI Jakarta pada di Senin 16 Desember 2019 Sefuloh menjelaskan bahwa anugerah adik karya wisata yang diberikan DKI kepada koloseum dimaksudkan untuk pemilik bisnis yang memberikan kontribusi kemudian DKI memberikan penghargaan kepada usaha yang memberikan pelayanan wisatawan dan pembangunan wisata di ibu kota ada 155 pelaku usaha institusi atau perusahaan yang menjadi nominasi pada penghargaan yang terbagi menjadi 31 kategori jelasnya adapun pemberian penghargaan ini meliputi seleksi administrasi penilaian kinerja dan penilaian akhir dengan mengunjungi tempat usaha seluruh penilaian diberikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta namun nyatanya Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP DKI Jakarta tertanggal 10 Oktober 2019 menunjukkan ada giat yang mengandung unsur narkotika pertanggal 7 September hal itu kata Sefuloh menjadi catatan DKI Jakarta untuk itu Disparbud telah mengambil dan mengeluarkan surat teguran tertulis pada pemilik usaha dan telah diminta untuk membuat pernyataan tertulis agar lebih meningkatkan pengawasan yang intensif pada pengunjung tegas dia berdasarkan fakta tersebut maka pemberian penghargaan pariwisata kepada kalau Seum dibatalkan lanjut dia karena masalah itu ditegaskan Sefuloh bahwa SK nomor 388 tahun 2019 tentang penetapan pemenang adik karya wisata 2019 dicabut ia juga mengatakan bahwa tanda tangan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sertifikat yang diterima bukan tanda tangan basah jadi tanda tangan gubernur yang dicetak bukan yang basah atas nama pemprov DKI jadi proses semua ini ada di dinas Parbud ujar dia terakhir Sefuloh memastikan bahwa penilaian atau ditinjau kembali di masa yang akan datang jadi ke depan kita akan lakukan kajian secara ketat terhadap prosedur dan kriteria penghargaan adik karya wisata jadi ini harus betul-betul lebih cermat lagi kata dia nah itulah teman-teman sudah jelas kasus pemberian penghargaan kepada diskotik galaseum yang nyatanya penghargaan itu tidak diberikan oleh Anies Baswedan itu diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta jadi disini jelas bahwa Anies Baswedan tidak memberikan penghargaan kepada diskotik yang memberikan penghargaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta lagi pula tanah tangan yang tercantum dalam penghargaan itu bukan tanah tangan basah dari Anies Baswedan artinya basah itu adalah tanah tangan resmi yang ditulis tangan langsung oleh Anies Baswedan maka kalau disana di luar sana banyak yang membuli Anies Baswedan ini salah alamat jadi intinya Anies Baswedan membatalkan atau mencabut penghargaan yang diberikan kepada diskotik galaseum itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan hari ini terkait Anies Baswedan kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya akhirnya jangan lupa teman-teman untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati